Halo Lik, si sapi baru selesai mangsak ya, baru masak terus adus itu barusan saya mangsak urap sama masak nasi daun jeruk urabek enak banget, dan yang jelas urap yang si sapi bikin itu beda dengan yang orang-orang bikin kok bisa begitu? bisa, karena resepe si sapi resepe orang stres, dan untuk nasi daun jeruk ya Lik top markot, top itu kalau dimakan bareng, nasi itunya rasanya gurih, terus selain gurih wangi kemudian urapnya itu ada aroma-aroma keseke ya ikan asin ini pun langsung otw chat terus saja, cus! untuk resep yang pertama Lik, saya mau bikin dulu nasi daun jeruk ya pertama-tama siapkan dulu bawang putih yang banyak terus selanjutnya, ini akan saya, apa namanya? saya geprek-geprek dulu, terus nanti akan saya rajang yang lembut misalnya Lik, kayak di rumah itu punya chopper, nah itu lebih mudah saja ya nanti tinggal bawang putihnya dicopper dengan daun jeruk biasanya kalau sudah digeprek, ngirisnya jadi mudah Lik, sudah langsung lembut Tuh ya, nggak terlalu iwe berikutnya Lik, disini saya punya daun jeruk ya, daun jeruknya banyak juga dan ini sudah saya buang bagian tulangnya, kenapa harus dibuang? karena kalau nggak dibuang nanti dia akan pahit, menimbulkan sensasi sedikit pahit ya kalau begini nanti cuma aroma wangi, ini akan saya rajang lembut banget Lik, tapi menggunakan gunting saja lah ya, saya merajangnya ya kalau menggunakan peso saya manden anu, manden udup lengup, bodoh banget dan setelah rampung mengiris-iris, menggunting-gunting si daun jeruk sekarang kita langsung otw ke kompor saja Lik karena kita langsung akan memangsaknya ya, akan menumis si bumbu-bumbuan ini di dalam menumis bumbu Lik, kita wajib menggunakan margarin ya biar aromanya beda, tapi kalau Liknya nggak ada margarin ya silahkan gunakan minyak goreng tapi tentu nanti hasilnya akan berbeda dengan punya si sapi Lik punya saya minyaknya kepanasan Lik, makanya apinya saya matikan langsung masukkan daun jeruk sama bawang putihnya ini ya udah, diublek-ublek dulu sekarang saya hidupkan lagi apinya gunakan api kecil saja, biar bawang putihnya nggak gosong Lik sambil mengublek-ublek begini, Liknya boleh menambahkan bumbu yang lain saya akan menambahkan sedikit garam, sedikit saja karena margarin kan sudah asin ya sedikit saja terus kalau Liknya mau menambahkan micin, silahkan masukkan saya juga akan pakai, saya menggunakan micin rasa kaldu sapi eh, udah, sedikit saja juga, jangan kebanyakan aduh, bublek-bublek-bublek-bublek aduh, ini daun jeruknya sudah mengeluarkan aroma yang sangat endol, terlalatri Lik untung tayangnya sekarang videonya malam ya kalau tayangnya siang-siang, Liknya pasti sudah berimajinasi kemana-mana gue panganan ini si sapi enak banget nah, ya Lik, aromanya enak banget dia kok sambil menunggu bawang putihnya matang, Lik saya ngambil nasi di, ini ya magic.com dan saya ngambilnya, nggak akan terlalu banyak udah, cukup segini saja dan ini Lik, bawang putihnya sudah matang sudah kesoklatan langsung saja matikan kompor terus yang barusan kita tumis ini kita masukkan ke dalam nasinya ya kemudian ini tinggal di kolah-kolah-kolah-kolah saja nah, ini udah terkoleh semua Lik cepetkan Lik, video-nya hari ini ya, tapi ini kan baru resep pertama Lik tunggu ya, saya masih ada resep kedua cus, tuh, kalau yang pertama udah matang selanjutnya, kita ambil apa G, jenang-jenang, ulekan disini Lik, saya sudah punya bawang putih meri, kencur terus nanti Lik, di rumah silahkan gunakan kunyit bubuk anu kunyit segeri ya, saya hanya punya kunyit bubuk langsung saja digenjus-genjus sampai lembut oh iya, misalnya ini mau ditambah daun jeruk Lik masukkan saja daun jeruk disini ya tapi saya nggak pakai kenapa nggak pakai karena nanti saya makannya sudah menggunakan nasi itu nasi daun jeruk udah wangi itu tuh, mantan banyak saya pakainya jenang kalau dipikir ya, enakan kunyit yang seger ya Lik cuma saya nggak ada, yaudah apa baik dengan anak-anak umat tinggok, rasa kutu di anak-anak udah, ini udah lembut terus kita langsung otw ke kompor saja dulu Lik Cus sekarang saya siap-siap menumis bumbu Lik terus di sebelah sini eh, kompornya belum dihidupkan di sebelah sini saya lagi rebus air ya udah, kita kembali ke kompor yang ini dulu minyaknya sudah anget Lik Lik, saya masukkan cabai ini menggunakan cabai-cabai ya, menggunakan cabai Lik masa nggak? cuma cabainya kan biasanya Liknya ikut di, apa ini cabainya ikut di ulek kalau saya di resep kali ini nggak, cabainya cukup digoreng mateng setelah mateng nanti langsung di rajang-rajang ya udah, habis mateng rasa suai-sue ngorengnya ini, begini ini kegedein maning mie kompornya saya matikan dulu Lik anu kupanasan ya ini wajannya wajan Belgedes kandel-kandel tapi cepet banget panas sekarang saya tumis bumbu ngong serang-ngong serang-ngong serang kalau bumbunya sudah setengah mateng Lik langsung saya masukkan ini apa sih Nenek teri Medan ya, gesek Medan ini dublek-dublek misalnya Liknya nggak mau menggunakan teri ya nggak apa-apa mau diganti dengan terasi juga boleh seterah oke kalo saya What Man musuh serang ini, Po regardsce 止one, kalau terhese� Mandan kurang serik di hidung saya ya ini sudah mateng terus selanjutnya saya masukkan gelapah barut dah, 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 dah ini gunakan api yang cilik mentik saja ya yang kayak damar kangenan ketup-ketip, ketup-ketip begitu tuh, jantik warnanya ini akan saya usrek-usrek sampai nanti si kelapanya mandan-mandan ambiar begitu ya saya tambahkan garam saya tambahkan gula pasir kalau mau menggunakan gula jawa juga boleh ya seterah ini gak ada tambahan bumbu apa-apa maning cuma tinggal nunggu si kelapanya setengah kering saya gak terlalu suka yang kering karena menurut saya di tenggorokan nanti rasanya aneh oh iya saya menggunakan kelapanya kelapa nanggung gak tua gak mudah begitu ya abg lah itu airnya udah mendidih nah geser dulu kesini sekarang saya akan ngerebus kacang hijau kalau ada toge silahkan gunakan toge saja saya gak ada terus selanjutnya ini wortel nah jemplung-jemplung wis pokoknya tangan lorok kiwatengan maju kabeh begini ya saya gak mau terlalu lama merebus si wortel sama si cambay tapi ini disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya kalau suka yang sampai betul-betul empuk gimonggo terus selanjutnya disini saya merebus sayuran yang mantan-mantan aneh ada slobor ada cahesim gagang putih ya terus pokcoy harusnya kan menggunakan bayam kangkung kacang panjang saya gak ada ini panjangnya pada netes adanya beginian yaudah yang penting judulnya sayur ya Lik ya udah ini kita tunggu hingga layu saja saya gak suka sayuran yang betul-betul mateng jadi ini paling sekitar 1 menitan saja akan saya godok terus diangkat ya cus gak akan saya pediukan maning kelapa nih sudah mateng Lik sudah ambiar tuh ya gak temel-temel lagi yaudah langsung matikan kompor kalau saya udah matikan kompor ini terus selanjutnya ini dicampur dengan ini dengan sayuran si pokcoy tadi ya kuningnya ya meriah banget terus ini ada cabai cabai yang digoreng di bagian awal tadi Lik masukkan kemudian saya menambahkan bawang merah goreng banyak saya pakai yaudah ini tinggal di aduk-aduk saja ya santik Lik ini aroma gesek sungguh sangat semlohai ya ini kalau buat jualan warna hijaunya cantik ya Lik ini walaupun tanpa soda kue ngerebus sayurannya cantik ini Lik hasil akhirnya gimana Liknya tertarik gak ini nasinya Lik aromanya wangi dan ada gurih-gurinya ya terus yang ini kelubanan itu aroma geseknya enak banget munggu silahkan dicoba ya Lik resep hari ini untuk berbuka pasap hari Liknya adalah nasi daun jeruk plus urap bumbu gesek dan ditambah lagi dengan bawang goreng walaupun mantan-mantan seterah resep saya hari ini tapi saya yakin wendul banget cus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati